Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai Jumpa lagi dengan Abdullah Sungkar Channel Pemirsa Abdullah Sungkar Channel yang puniman Pada kesempatan ini Saya akan membaca sebuah buku Yang ditulis oleh Joseph E. Stiglitz Judulnya adalah The Great Divide Suatu tesis dari pemenang hadiah novel ekonomi Stiglitz ini adalah bahwa Dengan semakin kuatnya Dari ekonomi liberal kapitalis Maka kecenderungannya adalah akan terjadi Pembelahan di masyarakat Jadi yang bisa membelah masyarakat itu Bukan cuma beda pilihan Bukan cuma beda ideologi Tetapi juga beda pendapatan Orang-orang kaya yang semakin kaya Yang jumlahnya kurang dari 1% Itu mewarnai Politik di Amerika Maka juga mewarnai Ekonomi di negara kapitalis ini In no one we trust Jadi Orang sudah tidak percaya lagi Kita mau percaya kepada siapa Mengapa terjadi hal seperti ini Kemudian trust Atau rasa saling percaya apa Yang hilang di Amerika Mungkin juga di negara-negara lain Pentingnya trust Menurut Stiglitz Sebagaimana yang dia tulis Trust is what makes contract Jadi trust itu Yang menguatkan Yang membuat Yang menyusun Terjadinya kerja kontrakual Terjadinya perikatan Pada berbagai pihak Perikatan ini Bisa terjadi Apabila ada saling percaya Ada trust In the boss party Ada kepercayaan Di kedua belah pihak Trust juga Yang membuat Rencana Bisa dikerjakan Plans Perencanaan Membutuhkan trust Baik oleh si perencana Maupun yang menjadi Objek perencanaan Dan semua Stakeholder Dari perencanaan itu Bisa perencanaan Sistem pembangunan negara Bisa perencanaan Kota Bisa perencanaan ekonomi Semua membutuhkan Trust Kemudian Masih Sesuai Dari Stakelist Trust ini Yang membuat Everyday transaksi Yang possible Yang membuat Semua transaksi Menjadi mungkin Transaksi ini Bukan hanya uang Secara luas Vote Atau pilihan Ketika kita memilih Seseorang Itu adalah Sebuah transaksi Politik Bukan transaksi Politik Dalam pengertian Dibayar dengan Uang Atau money Politik Tetapi transaksi Kepercayaan Transaksi Amanat Antara yang Memilih Dan yang Dipilih Ini bisa Berjalan Apabila Di dalam Transaksi Yang Luas ini Ada trust Ada saling Percaya Trust ini It facilitates The democratic Proses Proses demokrasi Ini Difasilitasi Oleh trust Oleh saling Percaya Bagaimana demokrasi Akan jalan Kalau tidak ada Saling percaya From voting To law creation Dari mulai Kita mencoblos Dari kita Mulai Memilih Sampai Terbentuknya Undang-undang Law creation Sampai Disetujuinya Sebuah Perancangan Undang-undang Perancangan Peraturan daerah Oleh eksekutif Dan legislatif Yang membutuhkan Kepercayaan Yang membutuhkan Persetujuan Dari legislatif Maka di dalamnya Ada trust Apakah Anggota legislatif Yang kita pilih ini Dapat kita Percaya Untuk Menyetujui Undang-undang Atau Merancang Undang-undang Menyetujui Rancangan Peraturan daerah Atau Berinisiatif Dengan Rancangan Peraturan daerah Apakah ada Trust Pada semua Stakeholder Yang terlibat Di dalam Penyusunan Hukum itu Tidak hanya Soal duit Tidak hanya Soal uang Tapi trust Menjalankan Segala hal Trust Saling percaya Adalah Fondasi Dari Demokrasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.